Memperingati Hari Bumi, sebuah komunitas di Denpasar, Bali membuat event bertajuk Malu Dong Festival. Di event ini anak-anak diajarkan untuk bisa mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan, serta menanamkan mental untuk tidak membuang sampah sembarangan, inilah yang coba dikampanyekan komunitas Malu Dong pada festival yang dibuatnya kali ini. Bertajuk Malu Dong Festival, event ini dibuat untuk memperingati Hari Bumi sekaligus merayakan hari ulang tahun komunitas pacinta lingkungan tersebut. Melibatkan banyak pelajar dari berbagai sekolah dasar di Denpasar, ragam acara pada festival ini dikemas cukup menarik. Mulai dari mengajak anak-anak mengumpulkan sampah, mengenalkan pada anak, macam permainan tradisional, membuat karya kreativitas dari sampah, mendengarkan cerita rakyat, hingga workshop membuat baling-baling. Semuanya dikemas dalam satu tema besar tentang lingkungan. Beragam kegiatan menarik ini pun disukai anak-anak. Mereka merasa mendapat banyak ilmu dengan adanya festival ini. Karena bisa belajar tentang tidak buah sampah sembarangan. Dapat ilmu kerjasama itu, permainan. Ilmu cara mengumpulkan sampah, menaruh sampah, menggunakannya dengan cara yang benar. Anak-anak sekolah memang menjadi tujuan dari penyelenggaraan festival ini. Selain untuk menumbuhkan jiwa mencintai lingkungan sejak dini, diharapkan melalui anak-anak sekolah inilah nantinya ide-ide kreatif tentang menjaga lingkungan akan muncul. Kita kekepinginnya bagaimana anak-anak ini belajar sekian tahun itu, biar konsisten dari tidak membuang sampah sembarangan, menjadi lebih bertingkat lagi berpikiran untuk memisahkan, habis memisahkan, memanfaatkan, sampai jadi masyarakat yang siap mental-mental itu. Menariknya, pada Maludong Festival ini, beragam aktivitas edukasi tentang menjaga lingkungan tidak hanya ditunjukkan bagi anak-anak, namun untuk orang dewasa pun ada. Salah satu masalah sampah yang ini cukup sederhana, tapi tidak banyak orang tahu, yaitu permasalahan tentang putung rokok. Dan ternyata putung rokok ini bisa menghabiskan waktu 10 hingga 20 tahun untuk bisa melebur dengan tanah. Dan di Festival Maludong kali ini, salah satu tempat yang memang disediakan untuk orang dewasa dan mengedukasi, ialah tempat membuang putung rokok. Berlangsung selama dua hari, Maludong Festival ini diselenggarakan di lapangan puputan Badung. Masyarakat yang datang selain akan mendapat edukasi tentang lingkungan, juga bisa bersuaf foto di beberapa stand yang memang disediakan oleh vanitia. Firesen Via Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.